Intro Saat ini perkembangan trend fashion muslim di dunia bisa dibilang sangat cepat. Baik itu produk busana dewasa, remaja, anak, pria, ataupun wanita. Namun perubahan tercepat biasanya terjadi pada busana wanita dewasa dan juga remaja. Hal ini tentu berimbas pada perkembangan mode busana muslim di Indonesia. Beberapa produsen busana muslim sudah banyak meramaikan pasar busana muslim di Indonesia dengan berbagai ciri khas dan modelnya masing-masing. Salah satunya adalah Leni Raphael. Perancang busana kebaya pesta dan pernikahan yang kini juga mengusung tema desain busana ready to wear untuk multi-event. Ia sudah terjun ke dalam bisnis fashion Indonesia sejak tahun 2000-an. Selama kurang lebih 17 tahun Leni berkarya, kira-kira bagaimana ya perjalanan karir seorang Leni Raphael? Saya bermula dari sekolah desain di tahun 2000 di sekolah Susan Budi Herjo Fashion School dengan lulus pada tahun 2001 langsung masuk kerja di bidang fashion on consulting di salah satu perusahaan tekstil yang waktu itu saya berada di Plaza Senayan. Posisinya selama bekerja saya kurang lebih selama 9 tahun di sana. Setelah itu, saya merintis membuat bikin baju itu pada tahun 2004. Merintis memulai usaha bikin baju dari teman-teman dulu, teman-teman terdekat. Lalu ada tantangan, kamu kalau sebenarnya menjadi desainer bikin kebaya pengantin gitu. Dan saya memulai proses itu dan bisa dari kebayaan pesta dulu, kebayaan akatika, kebayaan atau pemberdekatan, sekarang kebayaan resesi. Dan pada saya itu memutuskan keluar kerja sebagai fashion consultant pada tahun 2010. Bicaraan apa saya sudah menikah dan punya anak, jadi saya lebih fokus bekerja di rumah. Bekerja di rumah tetapi sebelumnya saya sudah mempunyai tim. Tim saya pada saat itu bermula masih dua orang dan saya. Satu penjahit, satu finishing dan saya. Sebagai desainer bermula dari ke client to client. Jadi saya sehari keliling Jakarta dan sekitarnya untuk berketemu client door to door. Jadi dari situ saya masih belum menemukan nama brand saya, masih Lenny-Lenny-Lenny aja. Tapi orang sudah banyak tahu Lenny-Lenny itu adalah desainer salah satu toko testur yang lumayan tetap kebuka. Selama perjalanan karirnya, Lenny sudah pernah merasakan manis dan pahitnya menjadi seorang pebisnis. Pada masa awal Lenny berkarir, ia mengurus segala sesuatunya sendirian. Namun lama-kelamaan, akhirnya Lenny mempunyai tim yang setia untuk membantunya di setiap bagian. Selain dari jatuh bangun perjalanan karirnya yang patut kita apresiasi, ada satu lagi keputusan Lenny yang patut kita acungi jempolos, sahabat saliha. Yaitu keputusannya untuk mengaplikasikan keindahan tenun troso khas Jepara ke dalam rancangan busananya. Kenapa saya pakai tenun troso? Satu karena saya mengangkat tenun troso itu. Kedua juga, penenun-penenun di sana sudah hampir ya, sudah agak jarang. Dan orang kan disangka tenun troso itu gak terlalu diangkat. Itu maksudnya kesannya harganya, oh biasa aja, ini apa-apa. Coba di tangan saya bisa menjadi glam, gak? Ternyata pas saya percoba untuk dibikin show di Indonesia Fashion Ethnic, itu ternyata apresiasinya bagus. Busannya rancangan Lenny yang bercirikan tenun troso ini juga nantinya akan ditampilkan di Riyad International Fashion Week 2018 loh, sahabat saliha. Meski event tersebut baru akan digelar pada April 2018 nanti, ibu tiga anak ini sudah mulai mempersiapkan rancangannya dari sekarang. Nah, pasti sahabat saliha penasaran kan? Seperti apa sih hasil karya dari Lenny Rafael? Ini dia. Ini salah satu desain kebaya wedding, saya menerima job ini, salah satu magician Indonesia, Bo Fernon dan calon istrinya membeli kebaya hitam. Kenapa dia kebaya hitam? Karena dia seorang magician tinggalnya hitam-hitam semua. Cuma ini kemarin dihiasinya pakai adat jawa, jadi sangat kontras dan sangat bagus sekali waktu itu pas acara ini di tahun 2014. Ini kenapa hit kebaya wedding saya, ciri khasnya adalah satu payet, suara ski dan ada aplikasinya. Aplikasinya itu bunga-bunga, atau nanti hand-border sendiri, atau seperti apa, suara ski, full, sama diamond-diamondnya, dan yang kiri hati ya pasti yang kiri hati kita glamournya seperti itu. Itu yang salah satu kebaya wedding yang tidak biasa, ke warna hitam. Dan ini salah satu koleksi saya waktu Indonesian Fashion Athlete Indonesia, 2017 di GCC, Muslim. Saya pakai tenun truso, diaplikasiin sama embrodur, yang memang ciri khas saya ada, embrodur itu hand-border sendiri. Sentuhan, bling-blingnya, suara ski, pipe, dan batu-batu itu pasti ada. Itu ciri khas kita, Lenny Raffael. Kenapa tenun trusenya kita lapis seperti ini, karena kelihatannya lebih glamour, tidak kesan kesual. Ini warna ini, seperti ini. Dan ini ada salah satu juga, baju muslim kita yang ini, ini akan kita keluar, ini baru basic ya, ini akan keluar di Indonesian Fashion Week 2018. Dengan muslim parti modis fair. Jadi ini belum selesai, baru basic, dari keluar dari produksi jahit, nanti kita masuk ke produksi finishing. Ya, itu dia beberapa rancangan khas Lenny Raffael. Sepanjang karirnya, brand Lenny Raffael ini ternyata juga sudah banyak sekali mengikuti ajang Fashion Week di Indonesia. Seperti di Indonesian Modus Fashion Week 2017, Indonesian Fashion Ethnic 2017, dan masih banyak yang lainnya. Nah, sahabat-sahabat tau gak sih, kalau ternyata Lenny juga membuka kesempatan magang untuk anak-anak di tingkat SMK dan sederajat untuk membantu Lenny membuat karya-karyanya. Berbeda dengan kebanyakan fashion designer yang lebih memilih mempekerjakan orang-orang yang sudah ahli, Lenny malah lebih memilih anak-anak sekolah untuk terjun langsung bersamanya dalam berkarya. Lagi berprinsip ilmu itu gak berbagi ilmu itu lebih baik, pengalamannya apa-apa gak berjudi kita berbagi ilmu. Karena berarti kita ilmu dibawa sampai masih gitu. Dan selama nanti bisa ngasih ilmu yang kita dapatin di sini, kita kasih. Gak ada yang namanya pelit ilmu, tidak ada gitu. Jadi memang mereka senang, kita juga terbantu dari segi lebih cepat selesainya seperti itu. Jadi memang program magangnya ini bukanlah program magang biasa. Karena nanti akan ada sesi-sesi di mana Lenny memberikan pelatihan dan pengarahan langsung kepada anak-anak. Sehingga nantinya mereka akan lebih paham dan memiliki cukup bekal jika terjun ke dunia kerja. Gimana sahabat saliha, buat kalian yang udah gak sabar untuk memiliki hasil rancangan Lenny, kalian cukup datang ke workshop dan showroom Lenny Rafael di Jalan Bintara Jaya 2 nomor 44 Kalimalang, Bekasi. Tapi jika sahabat saliha justru ingin mengikuti jejak Lenny Rafael sebagai seorang fashion designer, Lenny punya tipsnya nih untuk kalian. Kita harus semangat, tidak pantang menyerah, lebih baik kita dari nol. Modulasi kita akan lebih kuat dibanding kalau kita mulai dari yang besar. Dari yang kecil, hingga bisa menjadi besar. Dan kita harus banyak sabar, sabar menghadapi klien, sabar menghadapi SDM kita. Dan kita juga harus tanggung job terhadap klien, customer sampai customer. Oke, karena marketing kita yang terbaik adalah customer itu sendiri. Ada yang sedang mencari tanaman mudah dirawat, cantik dan bisa menghiasi ruangan kita? Sahabat saliha harus mengenali tanaman Kokedama. Kita juga akan membagi tips secara membuatnya loh. Terima kasih telah menonton!